Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMP Muhammadiyah II Perkenalkan, saya Alia, Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah II SMP Muhammadiyah II mempersembahkan sebuah video Video ini dibuat dalam penilaian kinerja Kepala Sekolah tahun 2022 SMP Muhammadiyah II terletak di Jalan Garuda No. 33, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Adapun profil lengkap dari sekolah kami adalah sebagai berikut Selain itu, SMP Muhammadiyah II memiliki visi yaitu Terwujudnya generasi juara berakhlak mulia di lingkungan sekolah islami berkemajuan Adapun misi kami adalah sebagai berikut Dalam penilaian kinerja Kepala Sekolah tahun 2022 Ada 6 indikator penilaian Yang pertama, kompetensi kepribadian dan sosial Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran Yang ketiga, pengembangan sekolah Yang keempat, pengelolaan sumber daya Yang kelima, kewirausahaan Dan yang keenam adalah supervisi pembelajaran Dari 6 kompetensi penilaian tersebut Akan kami paparkan dalam video berikut Kompetensi yang pertama adalah Kompetensi kepribadian dan sosial kepala sekolah Kompetensi kepribadian mengacu pada bagaimana Seorang kepala sekolah bertindak sesuai dengan norma yang berlaku Dan kompetensi sosial meliputi perilaku kepala sekolah Dalam berinteraksi dengan sekitarnya Ini adalah indikatornya Instrumen yang kedua adalah kepemimpinan pembelajaran Yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru Serta mengembangkan kondisi dan hasil belajar siswa yang diinginkan Ada pun motif utamanya untuk meningkatkan Satu, keterampilan guru Dua, pelaksanaan kurikulum Tiga, struktur organisasi Serta empat, kerjasama sekolah Kepada orang tua siswa dan masyarakat Ada pun dalam kepemimpinan pembelajaran indikatornya adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Pengembangan sekolah Pengembangan sekolah berarti kita merencanakan perubahan yang lebih baik Perubahan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kualitas sekolah Di dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS ini diharapkan mampu mengakomodir seluruh harapan-harapan dari warga sekolah dan stakeholder terkait di masa sekarang dan yang akan datang Di dalam RPS ini juga sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana arah kebijakan sekolah untuk masa empat tahun mendatang Kemudian di dalam RPS ini juga sangat jelas menggambarkan tentang visi, misi, tujuan, tantangan nyata Kemudian sasaran, pengembangan, dan identifikasi fungsi-fungsi yang penting bagi sekolah Sehingga gambaran sekolah yang ideal dapat diketahui secara eksplisit di dalam rencana pengembangan sekolah Nah, berikut indikator-indikator untuk mengetahui rencana pengembangan sekolah Indikator selanjutnya adalah sumber daya Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang Berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya di lingkungan pekerjaannya Ada pun tujuan dari pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk membangun sekolah yang bermutu, SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi Berikut ini adalah indikator kompetensi manajemen sumber daya kepala sekolah sebagai berikut Kewirausahaan adalah suatu proses mandiri dalam mendirikan atau menjalankan suatu usaha Maka, kami dari SMP Muhammadiyah 2 Jakarta dalam mentransformasi visi generasi juara berahlak mulia Dengan program tapis keunggulan untuk SMP Muhammadiyah 2 Jakarta yang berkemajuan Berikut adalah indikator kewirausahaan Nah, ada pun potret perjalanan kita sebagai berikut ini Indikator selanjutnya adalah supervisi akademik Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya Dalam memperbaiki bahan, metode, dan juga evaluasi dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan yang dilakukan secara kontinu Untuk lebih meningkatkan profesionalisme guru dalam mencapai tujuan penilaian sekolah Supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan dan pemeriksaan Dan orang yang melakukan supervisi disebut supervision Ada pun beberapa istilah lain mengenai supervisi yaitu pengawasan, pemeriksaan, dan juga inspeksi Supervisi merupakan kegiatan pengawasan edukatif di sekolah yang tidak hanya melihat dari fisik material saja Tapi pengawasan berupa cara belajar-mengajar guru di kelas, proses belajar-mengajar guru di kelas, dan juga penyebab terjadinya proses belajar-mengajar Supervisi bertujuan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar-mengajar Berikut indikator kompetensi supervisi pembelajaran Terima kasih telah menonton Sebagai guru PAI di SMP Muhammadiyah Bulu, Jakarta Hari ini saya akan menyampaikan penilaian kepala sekolah oleh rekan guru Yang pertama yaitu adalah perilaku kepala sekolah selama pembelajaran di sekolah Ataupun yang kami temui dalam keseharian Hubungan kami dengan kepala sekolah, begitu apa Beliau memiliki sikap yang disiplin, kemudian juga memperlakukan kami Kami rekan guru, karyawan, begitu baik Kepala sekolah dalam pengembangan budaya dan lingkungan sekolah Kepala sekolah membangun citra dan juga budaya di sekolah sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif Dari sana kepala sekolah juga memberikan kepada kami penghargaan yang sesuai dengan kinerja dan prestasi kami Dari sana juga, eh, kepala sekolah mampu menginternalisasi kodatik warga sekolah Guna menciptakan prestasi sekolah baik itu oleh siswa, guru, dan juga karyawan Terima kasih atas perhatiannya Sekian dari penilaian kepala sekolah oleh rekan guru Bersama kepala sekolah SMP Muhammadiyah 2 Jakarta, Jaya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Perkenalkan, nama saya Nima Dewini Suwitya Tami Saya orang tua murid dari Muhammad Raka, Praditya Patasik 9C Alkawarizmi Pada kesempatan ini, saya mewakili orang tua murid dari SMP Muhammadiyah 2 Jakarta Akan memberikan penilaian dari kepala sekolah kita Yakni Ibu Alia SPD Dalam hal berkomunikasi dengan orang tua Ibu Alia sangat baik, sangat kooperatif Juga memberikan kami Info atau punya info yang terpenting dalam sekolah melalui wali kelas yang diteruskan pada kami orang tua murid Kejadian-kejadian penting ataupun tingkah pola anak-anak di sekolah Sangat diperhatikan oleh Ibu Alia selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 2 Jakarta Secara terbuka juga menerima kritik dan saran dari kami orang tua murid Untuk pengelolaan sekolah juga sudah sangat memadai fasilitas untuk ekstra kulikuler anak-anak Di mana kemampuan dan bakat anak-anak tersalurkan di sekolah SMP Muhammadiyah 2 Jakarta Dengan program ekstra kulikuler yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing Saya percaya kepada kepala sekolah Ibu Alia Tidak pernah meminta umutan atau biaya yang lainnya yang tidak sesuai dengan aturan sekolah Ia juga menciptakan kenyamanan, ketenangan, kedisiplinan Agar anak-anak tumbuh secara mandiri dengan tuntunan pendidikan dari Ibu Kepala Sekolah Ataupun dari guru-guru lainnya Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga dapat diterima Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Latifah Padilla Husna dari SMP Muhammadiyah 2 Jakarta Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penilaian saya untuk Ibu Kepala Sekolah Jika dari perilakunya, Ibu Alia selalu datang ke sekolah tepat waktu dan pulang lebih sore Cara berbakaiannya juga sopan Ia selalu mengikuti upacara dan tak segan untuk menerima kritikan dan saran dari saya dan teman-teman Hubungan kami juga sangat baik Beliau ramah, santun bahasanya, juga menghargai kemampuan saya dan teman-teman Ia selalu memberikan semangat dan dorongan kepada kami Tak jarang kami pun sering bercanda dengannya KBM di sekolah kami selalu dikontrol secara baik maupun melalui CCTV Beberapa kali, Ibu Alia suka datang ke kelas hanya untuk menanyakan kabar kami Maupun hal apa yang ingin Nabi sampaikan kepada beliau Pasitas belajar di sekolah berangsur-angsur dilengkapi Sehingga saya dan teman-teman semangat dan nyaman untuk mengikuti kegiatan di sekolah Beliau juga sangat peduli terhadap keindahan dan kebersihan di sekolah Selepas istirahat, beliau selalu mengingatkan kami Jika ada sampah yang tergeletak di lantai Kami diingatkan untuk mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah Saya pun merasa bangga bersekolah di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta ini Saya pun merasa bersekolah di SMP Muhammadiyah 2 ini Prestasi saya dan teman-teman turut meningkat Dan saya bangga bersekolah di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta ini Bersama Ibu Aliyah, SMP Muda Jakarta Jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah video pemaparan dari kami Semoga video ini dapat memberikan manfaat Dan meningkatkan motivasi kami untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan Terima kasih sudah menyaksikan video kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMP Muda Generasi Juara Berapa Mulia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.